Oke kawan-kawan dimanapun berada semoga kalian baik-baik saja Nah kali ini kita akan mereview lobster batu Nah lobster batu ini warnanya cenderung warna hitam Hitam tapi agak kemerah-merahan begini ya Nah begini bisa kita lihat nih Ini kumis, kalau ini kumis sebetulnya Jadi kepala Nah ini ekor, kalau lobster itu ini kepala Ini kepala ini ekor ya Jadi ini bukan ekor sebetulnya Ekornya adalah sebelah sini Oke kalau tampak punggungnya seperti ini ya Ini warnanya juga sangat berbeda dengan lobster lain Lebih kontras sah begitu Ini warna hitam dan corak-coraknya seperti ini Ada kemerah-merahan begitu, oranye Sedangkan yang di bawahnya dadanya ini seperti ini Dadanya cenderung apa ya Pelat-pelat putih hitam begini Jadi kalau kita beda, apa namanya, kalau kita lihat nih Sangat berbeda jauh Ini lobster pasir, ini lobster batu Nah kenapa ini dikatakan lobster batu Karena memang dia hidupnya Banyaknya di karang-karang atau batu-batu Nah ini banyaknya ini, lobster ini adalah Hidupnya di batu-batu Jadi lobster ini banyaknya di pinggir-pinggir sebetulnya Di pinggir-pinggir di sekitar pantai gitu Pantai yang berbatu, yang berkarang Ini udang lobster ini, lobster batu ini sangat banyak sekali Dan untuk rasa, kalau dibandingkan dengan rasa lobster yang pasir ini Ini memang rasanya kurang begitu enak Menurut saya Enak sih enak Tapi kalah dengan lobster pasir ini Dan lobster batu ini Dia memang memiliki Apa ya ini Casing apa Casing Bukan casing, tapi apa ya Kulit lah begitu Kulit yang sangat keras Dibandingkan dengan lobster pasir Kulitnya sangat keras sekali Oke, begitu saja ya Jadi lobster batu ini Harganya yang paling murah Jadi kalau kalian membeli lobster Lihat dulu ya jenis-jenisnya Seperti apa dan juga harganya juga beda gitu Jangan sampai sama harganya Oke Dan ini kulitnya memang sangat tajam dan keras Hati-hati ya kalau memegang Begitu Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh